Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo tanaman berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game bus simulator Indonesia ya penggunakan armada bus double-decker jet bus lima dari P.O. Narendra untuk livery nya dan untuk modnya seperti biasa dari Acecavam yang statusnya itu adalah sel nah buat teman-teman yang baru bergabung selamat bergabung dan jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke teman-teman untuk unitnya itu seperti ini ya ini cakep banget menggunakan kalau aslinya sih Volvo ya namun karena saya tidak memasang dari emblem Volvo sehingga untuk logonya itu bisa diubah-ubah misal pengen jadi Scania tinggal kasih logo Scania di bagian pinggirnya dan ada tulisan Scania di bagian pinggirnya jadi apa ya multi fungsi ini teman-teman namun kalau samping ini masih Volvo ya yang kepaja Volvo nya ini tempelan gitu aja ya dan juga di bagian belakang juga ada tulisan Volvo nya teman-teman jadi ya ini memang unit Volvo sih namun kurang lebih seperti ini nanti untuk gambaran dari double-decker jetbus 5 ASX FM ya tuh jadi untuk interiornya nanti kurang lebih seperti ini teman-teman nanti bedanya dengan Scania itu dashboardnya lebih apa ya istilahnya ini lebih khusus lagi karena untuk Scania itu ada dashboard bawaannya yang seperti di trucknya ya jadi lebih cakep lagi nanti kalau untuk Mercy mungkin bedanya di bagian setir ya setirnya dan kalau untuk dashboardnya kalau nggak salah masih menggunakan dashboard adiputro ya seperti Volvo namun bedanya kalau detail Mercy itu di bagian depannya di atas plat nomor itu ada semacam hitam-hitam ya itu tempat menaruh sensor teman-teman jadi sensornya itu lebih canggih ke kayak ada sensor apa gitu ya yang tahu bisa juga komen gitu ya Oke kalau yang lainnya saya rasa sama ya karena kemarin itu kabin bawahnya sleeper ini kita menggunakan versi yang sleeper itu ada dua versi teman-teman ada versi yang sleeper yang seperti ini ini kan sleeper ya titik bawahnya terus ada juga yang sitnya seperti didek atasnya jadi sit kursi kursi ya bukan kursi tidur gitu ya atau biasa disebut dengan kursi rebah teman-teman oke kita akan jalan-jalan yang saya suka dari double decker ini dia itu stabil teman-teman jadi enak buat digunakan namun kalau double dekernya ini ini kan ringan ya itu kalau menurut saya lebih baik itu double decker agak lebih pelan ya untuk RPM nya karena kalau double decker itu kan jarang banget ya yang kebut-kebutan apalagi yang mungkin kecepatannya itu melebihi 100 itu kan jarang ya karena untuk double decker ini diperuntukkan untuk kelas atas yaitu kelas seperti kursi sleeper terus priority atau yang lainnya gitu ya karena kalau kenceng-kenceng ya double decker ini kayak gimana gitu ya kalau buat ngeblong itu sebenarnya enak sih buat ngeblong namun kalau di dunia nyata kan nggak mungkin pasti penumpangnya saya bakalan takut sendiri gitu ya jadi ya kita harus menyesuaikan sebagai drivernya itu di misal berapa kilometer per jam misal ya mentok-mentok ya 80-an gitu ya kalau nggak salah peonare Indra ini juga ada ya yang jet bus lima double decker nya namun saya kurang tahu untuk saksinya saya menggunakan saksinya menggunakan saksinya apa karena saya jarang banget untuk melihat dari PO Narindra ya yang saya tahu itu yang jet bus 3 terus ada jet bus 2 itu yang menggunakan skanya ada yang k360 k410 itu juga ada teman-teman namun kalau yang double decker nya itu saya kurang tahu ya entah menggunakan skanya juga atau menggunakan Volvo gitu ya karena kalau untuk yang Mercy itu sekarang itu yang ada di PO Garuda emas ya itu menggunakan Mercy 2445 tentunya menggunakan saksis yang terbaru ya itu sudah menggunakan fitur canggih teman-teman tuh jadi seperti ini untuk gambaran dari interiornya cowakep ya gimana ya Oh enak gitu untuk apa ya teksturnya Aduh tuh teks eh eh nah berduk untuk teksturnya terus untuk penampatan kameranya ini menurut saya paling nyaman ya tuh jadi kayak kalau uh HD itu kan biasanya ada semacam kompartemen di atas driver ya dan itu menghalangi ini dari driver ketika di mod ya di mod kendaraan busit ini yang saya maksud terus kalau ACK FM ini beda teman-teman jadi pandangan drivernya agak dimajukan sehingga untuk kompartemen di bagian atas itu enggak mengganggu driver gitu ya jadi yang saya apresiasi dari Mas Angga dan juga Pak Farid itu modnya pastinya beda dengan yang lainnya dan ini detailnya sampai di bagian atas itu ada semacam spiker dan juga AC nya terus tombol-tombolnya juga banyak ya di sini namun saya kurang tahu untuk tombolnya itu apa saja tuh jadi interiornya itu bisa menyala ya ketika kita pengen matikan juga bisa nah ini dia kita matikan kan jadi tidak semata-mata Bang itu kenapa sih kok lampu interiornya nyalanya di lampu dekat aja kenapa tidak di lampu jauh gitu ya Nah kalau lampu dekat itu enaknya teman-teman bisa langsung untuk mematikan dengan cara membuka pintu lalu menentuknya kembali gitu ya jadi ada dua pilihan teman-teman jika teman-teman itu pengen menghidupkan lampu namun lampu utamanya itu tidak menyala ya tinggal buka pintu saja gitu ya kalau pengen buka pintu dan pengen lampunya itu tidak menyala tinggal menyalakan lampu lalu lampunya kita matikan lagi gitu ya jadi ada berbagai opsi gitu ya ini menurut saya suatu inovasi yang cukup cukup apa ya cukup bagus gitu ya karena kita diberikan pilihan ketika menghidupkan dari lampu interiornya walaupun di busit ini belum support ya untuk lampu interior karena untuk lampu interior ini kan teman-teman custom-an dari mod ya kalau dari busitnya kan itu pastinya ada tombolnya misal pengen menghidupkan dari lampu interior lampu senja itu harusnya ada teman-teman saya harap nanti busit itu bisa lebih lengkap lagi ya seperti adanya eksos yang buat itu teman-teman untuk ketika kita menghadapi sebuah turunan atau jalan turunan itu kita tidak perlu untuk menginjak pedal gas rim ya jadi ada semacam eksos itu biasanya yang bunyinya spok-spok gitu loh teman-teman ya itu semoga saja ada gitu ya jadi untuk membuat rem itu jauh lebih apa ya istilahnya harus lagi temen-temen karena di game-game lain itu sudah adanya dan busit ini yang belum ada kalau sebelumnya kan ini buskontrol buskontrol itu gas otomatis ya ketika kita aktifkan itu maka kita tidak perlu lagi untuk menginjak dari pedal gas lagi temen-temen dan itu cukup bagus sih namun kalau biasanya buskontrol yang ada di kendaraan terutama di bus maupun truk itu biasanya kalau kita menginjak ada pedal rem itu pastinya akan berhenti secara otomatis gitu ya jadi semoga aja itu menjadi pertimbangan ya buat di mahalio supaya lebih meningkatkan fitur di busit ini karena kalau fiturnya itu kurang lengkap ya rasanya kayak ada yang kurang gitu ya apalagi lampu senja itu harusnya ada ini lampu senja jadi ini kan hanya ada dua lampu ya dua lampunya ini lampu dekat dan jauh saja kalau dts2 itu adalah namanya lampu senja jadi lebih realistis lagi lah ya nanti kedepannya dan juga ada opsi running sent terus ada opsi misal satu lampu itu bisa digunakan dua fungsi misal fungsi untuk lampu rem lampu malam dan juga lampu mundur itu semoga saja ada fitur seperti itu temen-temen karena di game lain seperti seperti atas dua itu ya fitur-fitur seperti itu ada temen-temen jadi lebih apa ya lebih realistis lagi gitu ya Oke mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf akhir kata saya Fabrizia Tanyana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh